Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan kabut yang semakin sore menutupi pengelihatan manusia Dingin yang menyelimuti diri tak lekas meredakan semangat kami untuk mengeksplor kawasan ini Derap pasir berbisik yang dihembus angin semakin menambah suasana tentramnya daerah sekitar Rasa lelah yang telah kita keluarkan akan segera terbayarkan dengan pemandangan indah yang bisa dilihat disini Lereng curam gunung bromo Asap belerang dan pemandangan sekitar bromo yang acap kali membuat kita kagum dan mengucap syukur yang luar biasa kepada Tuhan Tak hanya gunung bromo saja yang bisa kita nikmati keindahannya destinasi alam seperti bukit teletabis dan savana yang luas menjadi salah satu ciri khas wisata disini karena kami datang ketika musim kemarau jadi memang keadaan savana mulai mengering dan berwarna kuning kecoklatan Tentunya keunikan budaya disini pun tak boleh tertinggal dari rencana perjalanan kami Di kawasan gunung bromo dan gunung semeru terkenal dengan keunikan masyarakatnya yaitu suku Tenggara Tradisi, adat, dan bahasa mereka sering membuat kami tertarik untuk mengulik lebih dalam suku asli daerah ini Penduduk suku Tenggara menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pobolinggo, dan Kabupaten Malang Karena kawasannya yang berada di daerah dataran tinggi, aktivitas warga disini kebanyakan sebagai seorang petani yaitu bercocok tanam atau berkebun Sedangkan untuk kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggara Semeru dan juga sekitarnya memang sudah hampir 1,5 tahun sejak pandemi berlangsung mulai sedikit menurun Di suku Tenggara sendiri bahasa kromongoko digunakan dalam percakapan sehari-hari Memang terdengar seperti dialek Banyumas Namun ciri khas dari dialek Tenggara ucapannya berbunyi A pada akhiran suku kata Sedangkan pada kebanyakan bahasa Jawa diucapkan O Kalau bahasa suku Tenggarnya saya sudah makan Reangus pahamu Terus Kamu anak mana? Syirah Larendi Kalau disini teman-teman Saya itu reang Kalau kamu itu Syirah Bukan kepala teman-teman Kalau kenapa? Kenapa itu menjari Menjari Oh gitu Mayoritas kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Tenggara adalah agama Hindu 5%-nya masih ada kepercayaan lain Namun tetap menyesuaikan dengan tradisi suku Tenggara Salah satu ciri khas lainnya dari suku Tenggara nampak jelas di masyarakatnya Yaitu tidak lepas dari sarung Jadi ciri-ciri khas yang ada di Tenggara itu Siang ya pagi ini Malam ya juga pagi ini Iya sih Pak Ibu Ya tapi kalau perkumpulan seperti hal yang rapat ya lepas Itu kan kalau perkumpulan atau rapat itu kan memakai adat Pakaian adat, bekas adat Disamping sudah menjadi kebiasaan warga Dan karena udara di daerah tersebut yang dingin Bagi mereka tradisi memakai sarung sudah termasuk adat suku Tenggara sendiri Tak hanya itu Sarung juga bisa digunakan sebagai masker Apalagi kalau sarung bisa dipakai untuk apa Seperti masker Dulu kan gitu Dulu itu ya bukan sekarang saja Dari nenekmu yang kalau menjangkul Menjangkul ya Itu musim kemarau Musim kemarau kan apa Tanahnya kan Apa Apa Itu Terbang ya Pak Ibu Daripada nanti terbangnya ke mulut Ke hidung Lagi menganggu kesehatan Jadi Suarung dilipat Lalu dibuat ini Kan seperti itu masker Ini secara nenek moyang Bukan sekarang ini Namun mungkin masih belum banyak masyarakat awam yang tahu tentang suku Tenggara Bromo Dan mengapa mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu Kami mendatangi dukun pandita di salah satu desa yang ada di Bromo Yaitu desa jetak kecamatan Sukapura Beliau bernama Pak Suyitno Dan telah menjadi dukun pandita selama 37 tahun Di suku Tenggara sendiri pada tiap desanya memiliki dukun pandita Yang dipercaya sebagai pemimpin adat atau pemimpin keagamaan Biasanya mereka melayani masyarakat dalam berbagai upacara yang ada di suku Tenggara Nantinya akan dibantu oleh Legen dan Wong Sepul Dari informasi yang kami dapat Sebelum tahun 74 suku Tenggara masih menganut kepercayaan tradisi dari kebiasaan nenek moyang Belum jelas agama apa yang dianut oleh masyarakat suku Tenggara Kecuali mereka secara patuh melaksanakan berbagai upacara adat yang telah ada Sampai pada akhirnya menginjak tahun 78 ke atas Pemerintah memberikan aturan bahwa sebagai warga negara Wajib untuk memiliki identitas kepercayaan secara agama Karena hal tersebutlah Masyarakat suku Tenggara mencari agama yang pas dengan tradisi yang telah ada dan terlaksana sebelumnya Dan menurut mereka agama Hindu lah yang cocok Sebelum tahun 74 itu masih animisme, dynamisme, masih menganut kepercayaan Ketemunya itu tadi Karena dengan ada kepercayaan Dan itu dengan identitas warga negara Setelah itu ya Harus ada identitas warga negara tentang kepercayaan Sebelum tahun 70 pun enggak ada Dalam dunia itu baru mencari Mencari Ya tepatnya yang mana Yang sesuai Yang sesuai upacara di Tenggara ini Buddha tidak sesuai Itu loh dulu Lalu setelah Hindu Eh ini paling sesuai Ya dasarnya ada daun Ada air dan juga Ada api Itu loh Itu dulu Ya bukan Bukan mengajukan untuk kepercayaan diri tadi Bukan Ini apa Mensesuaikan Apa yang dilakukan Mulai dari Nenek Mau yang tinggi Sampai Di zaman 70 Ketawa ke atas Apa ya Masyarakat ini Melaksana upacara Kalau tidak pas Tidak tepat Walaupun kepercayaan Tapi kalau tidak pas Ini akhirnya gimana Ini Kan berubah semuanya Nah ini menyesuaikan Yang pas yang mana Itu loh Dulu kan dikatakan Hindu Buddha Buddha Hindu Buddha yang tepat Itu Tidak sesuai dengan Apa yang dilaksanakan Di Masyarakat Tenggara ini Nah setelah Hindu Itu ada Upacara-upacara Yang ada di Masyarakat Tenggara ini Sudah pas Dengan apa yang disampaikan Dengan Tundunan ajaran Di Itu Karena dasarnya Di Hindu Ya Kalau Menefektasi Ya Itu ya Tentang Tuhan Tuhan dan Dewa Dulu Sebelum pada Kepercayaan Tentang agama Dewanya Itu yang Kering disebut Dalam setiap upacara Ya Dewa Dewa Sesuai sekali dengan acara itu yang ada di sini dengan tradisi. Salah satu daerah yang juga mayoritas masyarakatnya penganut agama Hindu yaitu berada di daerah Bali. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, tercatat sekitar 3,2 juta lebih penduduk yang memeluk agama Hindu dari total penduduk Bali sekitar 3,8 juta. Jika dilihat dari sejarah kepercayaan agama Hindu yang dianut oleh masyarakat suku Tengger, ada beberapa hal yang berbeda dalam pelaksanaannya dengan yang ada di Bali. Perbedaan yang dapat dilihat antara pemeluk Hindu Tengger dengan Hindu pada umumnya adalah dari tempat peribadatan. Yang mana biasanya memiliki candi-candi atau pura di sanggah sebagai tempat beribadah. Namun suku Tengger melakukan peribadatannya di punden, danyang, dan poten. Danyang sendiri merupakan roh atau makhluk halus penunggu desa yang biasanya dipuja di sebuah punden. Pada umumnya, punden terletak di bawah pohon besar atau di bawah batu besar. Dan tempat pemujaan bagi masyarakat Tengger sendiri berlangsung di poten, yaitu sebidang lahan di lautan pasir yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk upacara kasodo. Prosesi upacara kematiannya pun berbeda. Yang kita tahu, biasanya umat Hindu Bali melakukan upacara ngaben di setiap ada kematian, yaitu dengan cara membakar tubuh jenazah. Hal tersebut dimaknai sebagai penyucian roh agar bisa kembali ke sanggah cipta. Mereka mempercayai bahwa untuk membuat tubuh manusia meninggal menjadi tanah, salah satunya dengan cara dibakar. Berbeda dari hal tersebut, masyarakat Tengger melakukan prosesi pemakaman dengan cara dikubur. Biasanya disebut dengan upacara entas-entas. Saya cerita, dan di sini itu dasarnya jiwa, apa raganya itu dikubur. Atma, sukmanya itu diuntang. Diuntang itu diberikan simbol, kalau di sini simbolnya itu dari bambu gil, dari bambu daun, bambu sumikir, itu simbol dari siwa raga dani apa yang dikubur itu tadi. Subma. Subma itu di, baru di situ. Baru pembuangannya atas sendiri di Danyang. Di Danyang. Itu tempat untuk membakar. Ya dibakar. Tapi dibakar itu tadi simbol manusia. Manusia itu dikubur. Dibakar. Dalam bagi orang jiwa raga bagi. Jadi umumnya kalau orang meninggal ya memang dikubur. Dibakar di tanah. Jadi asalnya teka bumi, Bali ah. Bumi. Tidak seperti di Bali yang masih menerapkan kasta. Di masyarakat Hindu Tenggar, tidak ada perbedaan saat dimakamkan. Semua berada pada posisi yang sama rata. Di sini nggak ada kasta. Itu baik. Di bawah, sedang, tinggi. Nggak ada. Ya bagaimana mestinya. Jadi kalau orang meninggal, siapapun. Nah itu ya. Tetap seperti itu. Nggak ada yang datang. Seperti itu. Nggak ada kasta kalau begini. Nggak ada apa? Pilih-pilih. Iya, pilih-pilih. Nggak ada pilih-pilih. Iya. Prosesi penguburan pun bisa ditunggu sampai semua kerabat dekat datang. Karena juga dibutuhkan persiapan sebelum berlangsungnya ritual. Itu prosesi penguburan. Jadi kalau meninggalnya, ya nggak langsung di... Nggak langsung di... Apa? Pupur, enggak. Barangkali sodalanya masih jauh. Oh. Masih bisa besok paginya. Ya besok itu ya kalau pagi. Kalau agar sore. Iya. Siang. Waktunya nggak mencukupi. Tapi masih ya. Saya tunggu. Masih bersiapan-bersiapan-bersiapan. Lalu musabadi. Itu diberangkan. Berarti bisa ditunggu gitu ya Pak. Sampai semua kerabatnya datang. Biasanya semua warga suku Tengger ikut dalam prosesi pemakamannya. Kuburan penuh dengan warga yang turut berbela sungkawa. Keguyupan dan keketong royongan dalam masyarakat suku Tengger tidak terlepas dan tetap kental di jiwa raga manusianya. Setiap upacara tentunya memiliki maksud dan tujuannya masing-masing. Semahalnya seperti barian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Hindu Tengger pada hari Raya Galungan. Namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di setiap tahunnya. Melainkan hanya pada saat terjadi kendala dalam suatu desa. Bari-an itu kalau memang itu ada kendalaan desa itu bangunnya. Bukan saya katakan Covid. Kalau Covid kan dunia saja. Ini kan dunia ya. Untuk desa sekolah wilayah desa saja. Ini sering ada orang wajib. Ini orang wajib dari atas ini. Yang menentukan semuanya yang menentukan dari atas ya. Tapi banyak masyarakat yang mati. Cementara-cementara mati. Cementara-cementara mati. Ini kan baru barian. Jadi bukan barian terus ya. Jadi tidak setiap tahun barian. Ya enggak mesti. Setiap ada kendala saja. Setiap ada kendala. Alam ini kurang sahabat. Kurang sahabat ya. Ini apa manusianya? Tidak bersahabat dengan Allah. Ini alam ini enggak sahabat dengan manusia. Apa manusianya enggak sahabat dengan Allah? Kan itu ya. Kan ada tiga itu. Manusia, sahabat dengan Tuhan. Ya manusia, sahabat dengan alam. Pastinya itu manusia, sahabat dengan manusia. Bukan tiga. Ini kan lebih penting. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam tradisi kepercayaan Hindu Tenggar dengan Hindu pada umumnya, masyarakat Tenggar tetap melaksanakan upacara keagamaan dengan khidmat. Seperti mengikuti Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Besar Agama Hindu lainnya. Proses simulasti pun yang biasanya dilakukan saat menjelang Hari Raya Nyepi juga dilaksanakan di Hindu Tenggar, tepatnya bertempat di Mata Air Widodaren. Tak hanya itu, ritual melasti di Suku Tenggar juga dilakukan sebelum melaksanakan upacara adat kesadar. Ritual tersebut dilaksanakan di Pura Luhur Poten. Ritual melasti sendiri dimaksudkan sebagai upacara pembersihan ataupun sucian. Di sini itu upacaranya, buahnya upacara di sini. Ya macam-macam, ya bisa gini-macam-macam. Jadi tradisi tidak campur dengan agama, enggak. Suku Tenggar Murni. Ya, suku Tenggar Murni. Tidak campur dengan agama. Nanti kalau upacara agama, ya ada sendiri. Ada pemangkunya, ada pemangkunya dengan agama. Nanti kalau upacara agama, ya ada sendiri. Ada pemangkunya, itu loh. Ada pemangkunya, itu loh. Ada pemangkunya. Tapi, enggak ada macam-macam di sini. Agama, karena di agamanya sendiri, atas di atasnya sendiri. Jadi dilakukan waktu hari raya, agama dirayakan. Tradisi dirayakan. Tidak ada, enggak ada, enggak ada, desek, enggak ada. Sama-sama punya sendiri. Iya. Bahkan di sini, ini ya. 5 persennya itu masih menduduk, apa, kepercayaan lain, gitu. Termasuk, Islam, ya ada. Ada, itu. Ya, ada Islam. Tapi, menyelesaikan di sini. Contohnya saja, tradisi unik yang masih melekat di suku Tenggat dan terkenal di Indonesia, ialah upacara Kesada, yang dilaksanakan di setiap tahunnya pada Purnama Kesada. Yang mana di sana wisatawan bisa ikut melihat langsung ritualnya. Namun sebelum itu, mereka juga memiliki rangkaian upacara di setiap bulannya, dan masih belum banyak masyarakat luar daerah yang mengetahui. Suku Tenggar memiliki sistem kalender tersendiri yang mereka namakan dengan Tahun Saka. Dalam kalender tersebut, Kesada merupakan bulan ke-12 atau bulan yang terakhir. Itu mengapa tradisi tersebut dikatakan upacara Kesada, karena memang ritualnya yang dilaksanakan pada bulan Kesada atau bulan ke-12. Ada kalender? Kalender di sini kalender sampai 50 tahun. Enggak, enggak anu, enggak. Enggak maju-maju lah ya, zaman maju. Enggak sampai apa? Seperti sidang S4, enggak. Burutan bulan. Udah datang bulannya. Kalau di sini bulannya itu kasar, kalau ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, begitu, ke-10, ke-10, ke-12. Di tiap bulan tersebut, Biasanya dilakukan yang namanya upacara adat Yang paling awal mulai dari upacara Hari Raya Karo Yang berarti dilaksanakan di bulan kedua Hari Raya Karo ini dimaknai sebagai awal akan adanya manusia Dan merupakan simbol dari tumbuhnya bibit manusia Hari Raya Karo itu awalnya Awalnya akan adanya manusia Bibit manusia Makanya dilatakan bulan karo Dari bulan satu ini kan bulan kedua Dari kesadar ini kan menginjak bulan satu Bulan kesadar kan bulan dua belas Itu bulan satu ya Lalu bulan dua ini karo Upacara simbol dari Takkan temennya bibit manusia Ya akan temennya bibit manusia Setelah jadi manusia Itu tadi yang saya pegang Di pemujaan-pemujaan setiap bulan itu tadi Urutan ya Ini urutan Sampai dengan kesadar Bukan hubungan saja Tapi urutan dari mulai upacara karo Peragaan mulai pada bibit manusia Upacara karo ini juga cukup terkenal Biasanya dilaksanakan selama 15 hari Dan acara sodoran merupakan acara inti Perayaan ini dilaksanakan di tiga desa secara berurutan di tiap tahunnya Tahun lalu yaitu 2020 Perayaan Hari Raya Karo bertempat di desa Ngadisari Untuk tahun ini 2021 Akan dilaksanakan di desa Wonotoro Dan untuk tahun depan Yaitu 2022 Akan bertempat di desa Jetak Setelah itu Tahapan upacara selanjutnya dilakukan pada bulan keempat Lalu setelah ke tahun manusia Siapa yang tanggung jawab Yang tanggung jawab adalah dirinya sendiri Untuk selamatan dirinya sendiri Bagaimana tanggung jawabnya Masa Tuhan itu menanggung jawab semuanya Kan tidak? Ya tidak mungkin Itu Tanggung jawab dicembali Bagaimana bisa itu? Pemujaan tersebut terus dilakukan Sebagai bentuk pengendalian akan jiwa raga diri sendiri Dari hal buruk maupun hal baik Dalam ilmu keagamaan Yang mengendalikan diri sendiri Yaitu dari pikiran, perkataan, dan perbuatan Agar tetap terjaga keselamatannya Tidak sampai situ saja Masih ada beberapa tahapan selanjutnya Setelah memberikan upacara pada jiwa raga diri sendiri Ya belum selesai Tata hal buruk maupun Tidak ada di dalam kebitu Setelah kita memberikan upacara diri Padahal jiwa raga diri sendiri Baru kebitu Itu Bukan menghilangkan hawa nafsu Tidak bisa Tidak manusia Di kebitu Sesungguhnya Ini hujan kulu Jawaban yang ada di sebelumnya itu Sesungguhnya hidup ini yang ada di atas bumi dan juga di bawah langit Sesungguhnya hidup itu Belum menuntut juga Masih ada kewajiban manusia Di Pujang yang kesana Semuanya agar kita ada gangguan Itu jauh dari gangguan Jauh dari apapun Yang sifatnya mengganggu jiwa raga manusia Dipersihkan di sana Upacara Di barang kemanusia dipersihkan Itu Dari segala apapun Sifatnya menganggung Upacara kesada menjadi rangkaian upacara terakhir Karena dilaksanakan pada bulan ke-12 Upacara ini memiliki makna sebagai rasa bekti suku Tengger Setelah semuanya sudah diberi Mulai dari bibit manusia Hingga menjadi manusia Dan selanjutnya Keselamatan manusia itu Diusahakan oleh dirinya sendiri Melalui upacara-upacara tersebut Kesada menjadi upacara yang terakhir Karena semua anugerah telah disampaikan Dan diberikan oleh yang maha kuasa Dirasakan manusia Dan dilakukan sebaik-baiknya Untuk menjaga dirinya sendiri Sudah saya di sana Lengkap Dari rapat ke pintu Walu sana Semuanya sudah diberikan Sudah oleh yang maha kuasa Maka Mereka Manusia itu memberikan pekti Berasa suku Berasa terima kasih Semuanya sudah diberikan Dirasakan juga oleh umatnya Maka diberikan hewan Ya disampaikan Baik itu makanan Atau lainnya Dan juga ada yang Memberikan hewan Di sana Itu Ya kambing Ya sapi Itu Bukan ada itu Jadi Keinginan-keinginan itu tadi loh Dan Yang lebih penting itu Kesehatan Jiwa, agama, umat Itu yang utama Itu Lainnya pun itu Wah Itu kan nomor berapanya Tapi yang penting itu Sehingga Jatani dan Rohani Itu utama Ritual kesada dimulai Sejak pukul Setengah lima pagi Awalnya Dilakukan upacara Terlebih dahulu Di Pura Luhur Poten Yang nantinya Dilanjutkan Dengan melaksanakan Lambuh saji Yaitu Membawa sesaji Sebagai lambang keselamatan Karena umat Telah diberikan Keselamatan Dan tidak ada gangguan Dalam waktu Bulan kesada Yang sesaji Yang mutlak Itu ya Disini Tumpang Tumpang Seperti Gunung itu Dan ada Panggang Ayam Tumpang itu Bagian keagungan Dari Yang maha kuasa Keagungan Itu Kalau ayam Itu ada putih Dan ada hitam Kalau hitam itu Jelas ada di bumi Di bumi Berhentiwi Yang ditempati Oleh Memancing Berhadir Kalau putih Itu Disampaikan Dimana Ada kesucian Contoh Ada air Diminum oleh Umatnya semua Disampaikan Di sana Nah itu kan Nah disini itu Upacaranya Buahnya upacara Disini Ya macam-macam Ya disini Macam-macam Pada Pada saat itulah Masyarakat Suku Tengger Menyampaikan Rasa terima kasih Karena sudah Diberikan Anugah Keselamatan Mendapat Rezeki Dan Apapun Yang dimohon Oleh umat Telah Dikabulkan Oleh yang Maha kuasa Upacara Ini pun Tak hanya Didatangi Oleh Masyarakat Tengger Pemelok Agama Hindu Saja Namun Semua Masyarakat Asli Suku Tengger Juga Ikut Merayakannya Menurut Legenda Upacara Kesada Lahir dari Kisah Roro Anteng Dan Joko Seger Yang mana Diceritakan Bahwa Keduanya Merupakan Sepasang Suami Istri Asli Suku Tengger Yang sudah Lama hidup Namun Tak memiliki Anak Lalu Mereka Melakukan Semedi Dan Memohon Pada Yang Maha kuasa Ya memang Dari Aslinya Dulu Memang Asli Dari Orang Tengger Tengger Ya memang Orang Tengger Bukan Keturunan Dari Mojoba Ya Bukan Ya Bukan Tengger Jadi Memang Cokong Setelah Lama Itu Hidup Ya Tapi Tidak Punya Anak Tidak Punya Anak Tadi Beresmeti Dulu Beresmeti Bukan Sembayang Tadi Semetri Kalau Tradisi Semetri Terimak Tidak Lalu Setelah Dili Memohon Nama Masa Terimak Punya Sampai Dua Lima Satu Yang Busu Namanya Gitu Suma Itu Bukan Dilapuhkan Bukan Dilapuhkan Oleh Orang Tua Bukan Itu Karena Tidak Saya Yang Bidik Jadi Ini Yang Sekilas Bermain Sama Sudaranya Tau Tau Wadah Wabi Yang Sibung Sibung Hilang Itu Sibung Kalau Agama Itu Kalau Hilang Itu Kan Mau Saya Hilang Hilang Begitu Sibung Tau 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 Ada Pesan Ada Ada Pesan Setelah Dicari Sudaranya Tapi Di Kawah Kawah Itu Tidak Ada 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 Tau Tau Itu Pesan Jangan Mencari Saya Hidupnya Sudah Mulia Hanya Sudah 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 Yang Hidup Ini Setiap Purnama Purnama Kesadah Bukan Tanggal Tapi Purnama Setiap Purnama Kesadah Tidak Tidak Makanya Setiap Tidak Sada Menjelang Purnama Menjelang Purnama Setelah Purnama Ini Suka Berpondong Pondong Masyarakat Ini Tengger Bukan Tengger Tengger Bawa Pun Juga Demikian Jadi Barangkali Ada Yang Disampaikan Ingin Membawa Baik Itu Sesajen Makanan Maupun Tanaman Baik Bawa Gendang Dan lain Sebagainya Itu Dibawa Ke sana Jadi Jadi Sebagian Sebagian Berita Di sana Itu Pesan Pesan Si Dungsu Warta Sudah Sudah Yang Sudah Sudah Itulah Rangkaian Upacara Adat Yang Ada Di tiap Bulan Kalender Tengger Mulai Dari Karo Sampai Kesada Yang Telah Melegenda Di Indonesia Dan Di tiap Pemunjaannya Memiliki Makna Yang Berkaitan Antara Satu Dengan Yang Lainnya Meskipun Demikian Ada Beberapa Bulan Yang Tak Memiliki Upacara Dikarenakan Beberapa Faktor Bulan Yang Tidak Ada Tidak Ada Upacaranya Bulan Disini Kalian Yang Tidak Ada Upacaranya Kan Banyak Sama Dengan NU Tadi Sama NU Itu Bulan Besar Ada Sabar Ada Itu Ada Ada Nanti Dada Waling Batol Olot Tergebek Katanya Itu Ada Kalau Disini Ketiga Enggak ada Kalau Ketiga Ini Kan Tiga Tiga Kalau Disini Dengan Agamanya Itu Trimurti Itu Tadi Trimurti Brahma Wisnu Siwa Itu Siapa Itu Kan Yang Maha Kuasa Dewa Dewa Itu Kan Yang Maha Kuasa Ada Hidup Ada Lahir Ada Hidup Dan Ada Mati Jadi Tak Semua Bulan Dilakukan Perayaan Untuk Berdoa Pada Yang Maha Kuasa Mereka Memiliki Pemaknaan Tersendiri Dalam Setiap Bulannya Begitupun Dengan Upacara Unan-unan Yang Hanya Dilaksanakan Setiap Lima Tahun Sekali Di Sebuah Sanggar Bagi Masyarakat Tengger Kegiatan Tersebut Merupakan Upacara Besar Di Sana Mereka Berdoa Tak Hanya Untuk Kawasan Tengger Saja Melainkan Untuk Keselamatan Jagat Buwono Yaitu Keselamatan Empat Penjuru Jika Ditelaah Satu Persatu Memang Suku Tengger Ini Mempunyai Keunikannya Tersendiri Seimbang Tetap Menjalankan Kewajiban Agama Dan Juga Tradisi Yang Telah Tertanam Dalam Jiwa Raga Masyarakatnya Hal Tersebut Sangat Tidak Bisa Dilepas Itulah Mengapa Mereka Sedikit Terlihat Berbeda Jika Kita Membandingkan Dengan Ritual Yang Ada Pada Umumnya Masyarakat Karena Hindu Memang Sudah 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 Awal Jadi Sudah Ada Di Jiwa Raga Umat Apapun Itu Yang Menjadi Kegiatan Tetap Menyatu Di Jiwa Jadi Karena Sudah Awal Itu Jadi Atat Agama 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 Tradisi Agama Agama Tradisi Sebelum Itu pun Mereka Juga Memiliki Kendala Dalam Pelaksanaan Agama Hindu Dengan Adat Suku Tenggar Sendiri Tradisi Atat 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 Tahun 78 Tahun 78 Baru Keatah Hanya Tidak Bisa Menyatukan Satu Rangkaian Satu Rangkaian Ini Kan Barangkali Belum Waktunya Itu Barangkali Belum Waktunya Itu Belum Waktunya Kembali Kepada Umat Berangkali 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 Yang Yang Dilakukan Ini Yang Memang Tradisi Yang Tidak Kontrasisi Kepertayaan Agamanya Dilakukan Agama Semuanya Tidak 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 Itu Ceritanya Semuanya Yang Pertama Harus Hidup Rukun Salim Memahami Kita Sama Saja Walaupun Itu Agak Beda Kalau Warna Ya Warnanya Tapi Manusianya Tetap Manusia Jodhan Tuhan Yang Mahesah Dengan Yang Ada Ini Dibina Kerukunan Kalau Kerukunan Itu Dibina Kita Bisa Kuat Bila Kita Ini Butuh Sudara 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 Sangat Dibutuhkan Hidup Ini Bukan Sudara Kandung Tapi Orang Lagi Pun Juga Bisa Jadi Sudah Saling Memberikan Masuhan Itu Yang Lebih Penting Masyarakat Tengger Kita Masuk Desa Sini Ya Juga Demikian Ya Butuh Masuhan Juga Bukan Karena Masyarakat Tengger Ini Tidak Temar Dengan Yang Siapa Siapa Tapi Yang Jelas Itu Masuhan Yang Baik Yang Bisa Diambil Bisa Dan Nanti Bisa Lebih Baik Lagi Untuk Menjaga Tradisinya Tengger Ya Khususnya Desa Cita Cita Walaupun Banyak Keberagaman Mereka Tetap Bisa Hidup Saling Berdampingan Dan Guyu Perukun Antar Sesama Tradisi Yang Masih Kental Menjadi Salah Satu Hal Yang Patut Untuk Dijaga Kelastarian Seimbang Ya Hal Tersebut Yang Mereka Pegang Agar Tetap Bisa Hidup Dengan Tenang Meminta Pada Tuhan Yang Maha Esa Dan Terus Menjalankan Tradisi Nenek Moyangnya Inilah Kisah Bumi Tengger Help me out Don't let me die I could learn from you I could learn from you Terima kasih telah menonton